Halo Assalamualaikum, selamat datang di channel Mr. Relangga Di sini saya akan membahas seputar pendidikan geografi dengan menyenangkan Belajar Geografi for Fun atau Learning of the Education Geografi for Fun Sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Dan ingat menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi itu gratis Selamat belajar Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Mr. Relangga Channel Di sesi kali ini kita akan membahas pengetahuan dasar geografi Yang mana menjadi pendasi dari belajar geografi untuk materi di SMA Mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 Jadi perlu dipahami tentang materi ini Karena fenomena yang sekarang kita temukan di lapangan Itu banyak dari siswa mengeluh karena susah untuk geografi Karena memang dari awalnya itu tidak paham Jadi belajar geografi ini juga sama menonton film, trilogi, apakah drama Kalau kita tidak melihat dari episode 1 itu memang tidak susah Oke, kita lihat dulu peta konsep dari materi pengertian Pengetahuan dasar geografi itu sendiri Yang pertama ada pengertian, konsep, prinsip, pendekatan, objek studi, aspek, dan ilmu penunjang dari geografi Salah satu akan kita bahas di sesi ini Dengan playpoint yang saya buat lebih menarik Supaya lebih gampang juga untuk memahaminya Oke, saya lihat dulu Istilah geografi menurut bahasa ataupun menurut terminologi Geografi berasal dari bahasa Yunani Yang pertama tadi dikembukakan oleh Erastotenes Yang ada fotonya di sini Dalam bukunya Geografika Dinyatakan geografi itu berasal dari dua kata Yaitu geografi bumi Grafian yang berarti mukisan atau gambaran tentang bumi Jadi menurut dia Geografi itu adalah penulisan tentang bentuk muka bumi Sehingga membentuk kata geografi dan dikembangkan menjadi ilmuwan Yang membahas mengenai bentuk muka bumi Kemudian ada ilmuwan lain juga yang mengemukakan Sebenarnya ada 30 ilmuwan yang mengukakan istilah geografi Di sini saya angkat cuma lima saja Yaitu ada kariter Geografi merupakan studi mengenai bumi sebagai tempat hidup manusia Ada Igi Ikatan Geografi Indonesia Di Semarang tahun 1988 Geografi sebagai ilmu tentang persamaan dan perbedaan gejala biosfir Dengan sudut pandang kewilayahan Atau spasial Kemudian atau kelingkungan Dalam kontes teruangan Kemudian ada Bintarto 1981 Geografi mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di permukaan bumi Baik secara fisik maupun menyangkut makhluk hidup Peserta permasalahannya melalui pendekatan keruangan Pendekatan ekologi dan pendekatan regional Kemudian ada Preston Agents Kenapa saya angkat ini? Karena dia menyatakan bahwasannya geografi itu merupakan The mother of our science Jadi dia menilai bahwasannya hidup dari semua pendidikan itu adanya di geografi Setelah menurut istilah Atau setelah bahasa Dan juga beberapa para ahli yang mengemukakan tentang geografi Sekarang kita lihat lagi Aspek apa saja yang dikaji di dalam geografi Ada dua aspek yang dikaji di dalam geografi Pertama aspek fisik dan aspek non fisik Aspek fisik yang berkaitan dengan Chloralempauna Kemudian yang Ini yang aspek biotiknya Aspek biotiknya itu yang berkaitan dengan Chloralempauna Kemudian aspek non biotiknya Ini berkaitan dengan tanah, air Kemudian iklim, cuaca Kemudian ada aspek topografi Ini yang berkaitan dengan Letak suatu wilayah Contohnya Letak negara, luas suatu wilayah Bentuk di permukaan bumi Kemudian batas-batas wilayah Kemudian aspek non fisik ini Mengkaji masalah interaksi sosial Apakah dari aspek sosialnya Yaitu seperti Adat istiadat, komunitas, tradisi, lembaga sosial, dan kelompok Misalkan Kemudian ada aspek budaya Aspek ini membahas hal yang berkenan dengan Unsur pendidikan, agama, bahasa, kesenian, dan budaya yang ada di satu negara Kemudian ada aspek ekonomi Aspek ini berkaitan dengan Semua hal yang mencakup kegiatan ekonomi Seperti unsur pertanian, pertempunan, pertambangan, perikanan, industri, transportasi, dan perdagangan Hingga pasar Yang dilakukan oleh masyarakat Ataupun Komersia Oke, kita lihat lagi Objek kajian geografi Ada dua objek kajian dari geografi Objek materialnya seperti Hitospir, kebatuan, kegospir tanah, hidrospir air, atmospir udara, biospir adalah makhluk hidup Kemudian antropospir adalah manusia Untuk mengkaji objek material itu diperlukan objek formalnya Yaitu keruangan, kelimpunan, kewilayahan, dan waktu Di sini sudah ada gambarnya, saya lihat kan Di sini untuk objek formal itu untuk mengkaji objek material Setelah pertanyaan seperti Siapa, apa, dimana, kemudian bagaimana, kapan, dan why Ini atau kenapa Ini dikaji untuk mengkaji objek-objek dari material Seperti litospir, apa itu litospir Kemudian gimana litospir, bagaimana terbentuknya Kemudian apa saja yang ada di litospir itu sendiri Yang sikit-sikit Jadi, inilah objek dari kajian geografi Ada objek material, berarti yang tampak Formalnya, berarti Pernyataan tersebut digunakan untuk mengetahui fenomenal geospir Oke, kemudian apa saja penunjang dari geografi Di sini ada aspek fisik, dan aspek sosial Jadi, banyak pertanyaan kenapa geografi ini masuk kepada pemberantuan IPS Karena memang di sana banyak penunjangnya berasal dari IPS Seperti ekonomi, kemudian geopolitik, sisiologi, antropologi Kemudian ada juga sejarah Untuk aspek fisiknya, aspek meteorologi, iklim Kemudian antropologi, hidrologi, astronomi Ini aspek fisiknya Jadi, memang tidak di dalam geografi itu tidak hanya mengkaji masalah fisik saja Tapi juga mengkaji aspek sosialnya Oke, di sini dapat kita simpulkan bahwa asalnya geografi secara istilah Itu berasal dari dua kata Yaitu geografi Kemudian saja objeknya, hidup penunjangnya, dan aspeknya Kemudian kita lihat lagi konsep dari geografi Dalam geografi ada 10 konsep esensial Yang akan kita berdaripada 10 konsep dasar dari geografi Di sini ada jarak, keterjangkauan, nolkologi, pola, lokasi, aglomerasi, kesertiatan, ke ruangan Diferenciasi area, nilai kegunaan, interaksi, interpedensi Di sini saya pendekkan Supaya lebih gampang untuk menghafalnya Karena ada 10 Saya rasa susah kalau kita menghafal satu-satu Jadi, saya buatkan di sini Jaket Mr. Polo, agak kulisan ini Supaya anak-anak semua gampang menghafalnya Konsep geografi, jaket Mr. Polo, agak kulisan Janya itu jarak, keterjangkauan Misternya itu morfologi O-nya itu pola Lo-nya itu adalah lokasi Agaknya itu aglomerasi U-nya itu adalah keterangan keruangan Dis-nya itu disperansiasi area An-nya itu nilai kegunaan I-nya itu adalah interaksi, interpedensi Konsep geografi biasanya ditemukan dalam soal Yang realisasinya dengan soal Nanti di sini kita akan belajar Tentang bagaimana menentukan Oh ini konsepnya jarak Ini konsep keterjangkauan Oh ini konsepnya morfologi Karena di sini juga saya buat Keywordnya Untuk lebih gampang menentukan Seandainya nanti Ketemu dengan soalnya Oh ini rupanya Konsep menjara Ini konsepnya keterjangkauan Ini konsepnya pola Ini konsepnya lokasi Nanti itu kita balik Kita lihat Kita saja keywordnya Dari masing-masing konsep Untuk konsep jarak Keywordnya Satuan panjang dan waktu Satuan panjang ini Masuk ke dalam jarak absolut Sementara kalau waktu itu Masuk ke dalam jarak Kelakit Kenapa jarak absolut Satuan panjang Karena ini tidak bisa Dijanggung juga lagi Masuknya sudah ada Ukurannya Sementara kalau waktu Itu bisa berubah-ubah Berkentu dengan Perjalanannya seperti apa Tentunya saja Misalkan Dari Batam Ke Singapura Berkisar antara 10 km Itu adalah Masuk dalam Jaraknya absolut Kemudian kalau Jarak relatif Dari Batam Ke Singapura Ditempuh dengan Waktu 45 menit Kalau Naik kapal 45 menit Tapi kalau naik pesawat Mungkin lebih cepat lagi Kalau berenang Mungkin lama lagi Jadi ini bisa berubah-ubah Kalau kita melihat Pandemi Itu maksudnya dari Jarak absolut Dan jarak relatif Contoh soalnya disini Salah satu konsep Jurafid Itu konsep jarak Contoh penerapannya Konsep tersebut adalah Disini jawabannya adalah Yang C Kenapa? Karena ada kata kuncinya Andi menempuh perjalanan Dari Jakarta Surabaya Sejauh 784 km Ini ada Satuan 4 jam Kenapa tidak ada? Ini ada Ini adalah Ini adalah Luas Bukan panjang 5 meter kuadrat itu adalah Luas Oke Jadi bisa dipahami ya Ini adalah konsep jarak Next Kita akan lihat Konsep Keterjangkauan Dalam konsep keterjangkauan Keywordnya adalah Sulit atau mudahnya Akses Konsep keterjangkauan Secara definisi Mengkaji aksesibilitas Suatu tempat Ketersediaan serana Apatrana Atau Untuk menjangkau Suatu wirayah Yang jauh Akan mudah Dijantok Apabila serana Dan pasaran Transportasi Memalai Jadi Saya buatkan Disini Supaya lebih gampang Itu adalah Keywordnya Sulit dan Mudahnya Akses Kalau ada kata-kata Ini disoal Berarti dimaksudnya Konsep keterjangkauan Contoh soalnya Pada tanggal 26 Desen Sudah terjadi Gempah bumi Dan gelombang tsunami Di akhir Ratusan ribu jiwa Melayang Ribuan rumah Hancur Serta serana Pasrana Transportasi Busa Hal ini Mengakibatkan Pemberian bantuan Dan upaya Evropasi korban Sangat sulit Ini makanya Saya bahas bawahi Dan bisa dibilang Warna merah Ini merupakan Kata-kata kuncinya Dari konsep Keterjangkauan Jadi nanti Kalau ketemu Soal seperti ini Ada apakah sulit Atau mudahnya Akses Itu maksudnya Dalam Konsep Keterjangkauan Itu ya Oke So easy Kemudian kita lanjut Ke konsep Morfologi Konsep Morfologi Merupakan Konsep yang berhubungan Dengan relif Atau bentuk Permuka bumi Yang berbeda-beda Sehingga Kegunaannya Pun berbeda Konsep Morfologi Jadi menekankan Bentuk fisik Dari muka bumi Seperti pergunungan Dataran rendah Dataran tinggi Perbukitan Gunung Dan lain-lain The keywordnya Disinilah bentuk fisik Dari muka bumi Bentuk fisik Itu seperti apa Istri Pergunungan Dataran rendah Dataran tinggi Perbukitan Gunung Pulau Lembah Semua adalah bentuk Fisik muka bumi Tentu soalnya Bukit barisan Memanjang dari utara Hingga selatan Pulau Sumatera Pegunungan Ini terbentuk Karena Aktifitas lempeng tektonik Fenomena tersebut Berbentuk dengan Konsep Geografi Disini ada Dua kata kuncinya Itu Bukit barisan Bukit Dan Pegunungan Yang merupakan Bentuk dari Realisasi soal Dari Konsep Morfologi Saya paham ya Kemudian kita lanjut Ke Berikutnya adalah Konsep Pola Konsep Pola Keywordnya Bentuk objek Yang dilihat Dari atas Apakah Objeknya Aliran sungai Persebaran vegetasi Jenis tanah Jura hujan Pemukiman Atau Bentuk dari Sekolah Gedung Dan Building Building Lainnya Ini Dikaji dalam Bentuk Dalam Konsep Pola Centu soalnya Disini Di era Dataran Tengah Terbentuk Pemukiman Menyebar Sedangkan Di daerah Aliran sungai Bentuk Pemukiman Memanjang Penyataan Tersebut Kekatan Dengan Konsep Geografi Ini adalah Bentuk Dari Realisasi Soal Dari Konsep Pola Objeknya Disini Bentuk Pemukiman Menyebar Memanjang Jadi Untuk Mengelompok Itu Nanti Masuk Di Konsep Aglomerasi Tapi Untuk Bentuk Menyebar Memanjang Apakah Bentuk Buruh T Atau Bentuk Angka Bentuk Sekolah SMA Negeri 18 Menyerupai Angka 7 Itu Juga Bentuk Dari Realisasi Dari Konsep Pola Bentuk Dari Objek Nyebar Memanjang Buruh Angka Itulah Dari Konsep Pola Next Oke Kita Lihat Lagi Next Yaitu Konsep Lokasi Konsep Lokasi Sama Dengan Konsep Jarak Dia Ada Dua Lokasi Absolut Dan Lokasi Relatif Kalau Untuk Lokasi Absolut Itu Garis Astronomis Dan Kalau Untuk Relatif Itu Arah Mata Angin Jadi Contoh Soalnya Disini Indonesia Terletak Di N6 LU Sampai 11 LS Dan 95 Derajat Budi Timur Sampai 141 Derajat Budi Timur Serta Diaktif Oleh Benua Asia Dan Benua Australia Serta Samudera Pasifik Dan Samudera India Ini Merupakan Yang Bapak Terus Bawah Ini Merupakan Bentuk Dari Realisasi Konsep Lokasi Absolut Konsep Lokasi Absolut Sementara Kalau Untuk Lokasi Relatif Itu Biasanya Tentu Soalnya Disini Misalkan Singapura Terletak Di Utaranya Di Utara Batam Tapi Tidak Selalu Kalau Dilihat Dari Medan Mungkin Sebelah Timur Kalau Dilihat Dari Malaysia Mungkin Sebelah Selatan Yang Kalau Dilihat Dari Anambas Mungkin Sebelah Barat Jadi Kalau Untuk Arah Mata Ini Tidak Selat Tapi Kalau Untuk Garis Autronomi Ini Tidak Bisa 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 Dilihat Bisa Dilihat Bisa Bisa Sesuai Angkanya Oke Kita Lihat Lagi Untuk Konsep Agglomerasi Agglomerasi Keuatnya Pemusatan Atau Pengelompokan Fenomena Di Pengelompokan Apakah Dari Kampung Pengelompokan Vegetasi Atau Pengelompokan Hewan Tumbuhan Semua Dipusatkan Masuk Dalam Konsep Agglomerasi Tentu Soalnya Di Medan Kita Mengenal Adanya Kampung Kelih Dan Kampung Melayu Penamaan Wilayah Semacam Ini Juga Kejadian Di Daerah Jika Diterlusuri Awal Mula Proses Kejadian Ini Sesuai Dengan Konsep Dasar Di Dikelompokan Di Dikelompokan Pemukimannya Ini Pemukiman Kampung Melayu Kita Dibatang Mungkin Yang Ini Pemukimannya Tahap Satu Ini Pemukimannya Tahap Tua Ini Pemukimannya Tahap Tiga Jadi Di Pelompokan Pengelompokan Itu Dimasuk Dengan Konsep Aglomerasi Terlalu Pahami Kemudian Next Kita Lihat Konsep Keterkaitan Keruangan Keywordnya Di Sini Yang Berkaitan Dengan Kultur Iklim Fisik Wilayah Astuasi Keruangan Menunjukkan Derajat Keterkaitan Persebaran Suatu Fenomena Dengan Fenomena Yang Lain Di Suatu Tempat Tau Ruang Baik Yang Menyangkut Fenomena Alam Tumbuhan Atau Penghidupan Sosial Yang Terkait Dengan Keadaan Kulcurnya Iklim Dan Fisik Wilayah Contoh Soalnya Di Rusia Masyarakatnya Pada Umumnya Memakai Baju Jebang Karena Suhunya Dingin Berbeda Dengan Di Indonesia Masyarakatnya Memakai Baju Tipis Karena Suhunya Panas Fenomena Tersebut Alam Geografi Dikaji Mengenakan Konsep Ini Berkaitan Dengan Fenomena Sosial Yang Berkaitan Kalau Kulturnya Contoh Soalnya Misalkan Rumah Adat Di Sumatera Pada Umumnya Berbentuk Rumah Panggung Sementara Di Daerah Jawa Kita Tidak Temukan Rumah Adat Seperti Yang Ada Di Sumatera Ini Berkaitan Dengan Kulturnya Jadi Ketekan Ruang Ini Berkaitan Apakah Fenomena Alam Tumbuhan Atau Kehidupan Sosial Yang Berkaitan Dengan Kultur Iklim Fisik Widayah Ini Kata Kulturnya Dari Konsep Keterkaitan Keruangan Oke Kemudian Kita Lihat Konsep Berikutnya Adalah Konsep Diferenciasi Area Keyword Dari Pengolahan Pengolahan Lahan Oleh Penduduk Atau Lebih Tepat Mata Pencarian Penduduk Secara Definisi Konsep Diferenciasi Area Setiap Tempat Atau Wilayah Terduduk Sebagai Hasil Integrasi Bebagai Unsur Atau Fenomena Lingkungan Bersifat Alam Atau Kehidupan Kalau Mungkin Lalu Membaca Ini Mungkin Susah Untuk Mengambil Intisarinya Apa Jadi Konsep Diferenciasi Area Itu Perbedaan Mata Pencarian Tergantung Wilayah Contoh Soalnya Disini Mayoritas Penduduk Di Daerah Pantai Utara Jawa Bermata Pencarian Sebagai Nelayan Sedangkan Di Daerah Pegunungan Penduduk Bermata Pencarian Sebagai Pertani Konsep Geografi Yang berkaitan Dengan Penemuan Tersebut Adalah Perbedaan Mata Pencarian Sesuai Dengan Kalik Sisi Wilayah Pantai Mata Pencarian Nelayan Jadi Kepada Kebedaan Pengolahan Penduduk Atau Mata Pencarian Di Sebagai Wilayah Tergantung Dengan Kondisi Fisik Dari Satu Ya Bedanya Dengan Konsep Kata Kata Luang Ini Berkaitan Dengan Kutur Iklim Yang Berbeda Oke Dan Next Kita lanjut Ke Konsep Nilai Kegunaan Ini Dilihat Dari Manfaat Atau Fungsinya Satu Objek Nilai Kegunaan Segera Definisi Fenomena Atau Sumber Sumber Di Muka Bumi Yang Bersifat Relatif Tidak Sama Bagi Semua Orang Atau Golongan Penelit Soalnya Harga Tanah Andi Yang Berada Di Cepi Jalan Jadi Mahal Dibandingkan Harga Tanah Cejol Yang Berada Di Konsep Cepi Jadi Fenomen Sama Sama Mungkin Luas Tanah Sama Kenapa Tanah Andi Lebih Mahal Karena Memang Dia Lebih Dekat Dengan Akses Menterah Tanah Pejo Di Pada Di Pada 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 Dari Dari Manfaat Fungsi Dari Tanah Itu Sendiri Nilai Kegunaan Dari Manfaat Fungsinya Objek Objek Ini Adalah Tanah Oke Terakhir Adalah Konsep Interaksi Interpedensi Keyword Disini Adalah Hubungan Yang Salam Dimbal Balik Antara Contoh Soalnya Kegiatan Industri Di Tangerang Mendatakan Bahan Baku Dari Suka Bumi Hasil Industri Tersebut Selanjutnya Dikirim Ke Daerah Lain Yang Memerlukan Produk Industri Tersebut Dan Sebalik Peristiwa Ini Sesuai Dikaji Menggunakan Konsep Yaitu Interaksi Interaksi Karena Ada Hubungan Yang Salam Indusrinya Ada Di Tangerang Bahan Bakunya Dari Suka Bumi Nantipun Hasil Produk Dari Masyarakat Di Daerah Jadi Interaksi Interpedensi Ini Humbungan Yang Saling Menurut Itulah Sepuluh Konsep Yang Ada Dalam Geografi Dan Saya harap Dengan Belajar Ini Ini Keyword Untuk Memudahkan Nanti Untuk Pelajar Geografi Menemukan Soal Soal Konsep Nantipun Ini Juga Perlu Ananda Ketahui Nantipun Kalau Meskipun Pelajaran Pengetahuan Dasar Geografi Ini Di Kelas 10 Nantipun Sudah Di Kelas 12 Untuk Pengetahuan Dasar Geografi Ini Akan Terluar Lagi Di Soal OSB Ini Nanti Dan Untuk Biasanya Juga Untuk Kelas SB TTN Nanti Juga Lagi Dari Pengetahuan Dasar Geografi Ini Jadi Mau Tidak Mau Memang Harus Belajar Dan Mengetahui Dan Memahami Itu Saya Buatkan Seperti Ini Supaya Gampang Memahami Geografi Oke Kita Lanjut Pada Prinsip Geografi Prinsip Geografi Ada Empat Disini Saya Work Kata-katanya Di Desa Tektor D Distribusi Des Deskripsi Interrelasi Kor Nanti Kor Kor Ini Merupakan Prinsip Dasar Geografi Oke Masing-masing Kita Kampai Dari Juga Saya Buatkan Keyword Nya Gampang Nanti Apabila Menemukan Soalnya Karena Setiap Dari Konsep Prinsip Dan Pendekatan Dari Dua Titu Nanti Realisasinya Dengan Soal Sehingga Kita Bisa Membedakan Oh Ini Masuk Dalam Prinsip Deskripsi Oh Ini Soalnya Ini Masuk Dalam Prinsip Deskripsi Yang Ini Interrelasi Yang Ini Problem Itu Yang Ternyata Oke Kita Lihat Dulu Yang Pertama Itu Prinsip Distribusi Keywordnya Dari Sini Adalah Persebaran Fenomena Dalam Prinsip Distribusi Atau Persebaran Menjelaskan Persebaran Fenomena Justine Yang Tidak Merah Di Persebaran Dunia Misalnya Persebaran Hewan Persebaran Bank Tambang Persebaran Bencana Persebaran Negara Maju Negara Berkembang Yang Tidak Merata Di Muka Bumi Contoh Soalnya Tahun 2013 Sering Terjadi Epsi Gunung Berapi Di Indonesia Antara Lain Pulau Pulau Wesi Sumatera Dan Pulau Jawa Di Wilayah Tersebut Banyak Terdapat Gunung Berapi Fenomenal Geografi Yang Terjadi Sesuai Dengan Prinsip Geografi Yaitu Prinsip Bismillah Persebaran Karena Tidak Terdapat Di Satu Wilayah Saitu Epsi Gunung Merantinya Ada Di Sulawesi Ada Di Sumatera Dan Ada Di Jawa Kalau Seandainya Terjadi Di Sulawesi Saja Berarti Ini Bukan Masuk Dalam Publisinya Distribusi Tapi Lebih Kepada Publisinya Nanti Mungkin Interrelasi Melibatkan Beberapa Wilayah Melibatkan Beberapa Daerah Itu Masuk Dalam Publisinya Yaitu Distribusi Atau Persebaran Ya Mudah Dikut Dipahami Bapak Harap Oke Selanjutnya Prinsip Deskip Ini Keyword Penggambaran Apakah Menggunakan Tabel Theta Grafik Diagram Angka Dan Lain Lain Sebagainya Itu Merupakan Prinsip Dari Deskip Secara Pengertian Prinsip Ini Digunakan Untuk Menggambarkan Fenomenanya Geografi Yang Disediki Atau Dipenari Dalam Bentuk Feta Kalimat Diagram Dan Melati Untuk Feta Persebaran Daerah Rawat Bencana Banjir Di Indonesia Atau Feta Persebaran Gunung Api Atau Feta Persebaran Pororan Fauna Itu Masuk Dalam Deskripsi Dan Di Geografi Sendiri Prinsip Deskripsi Banyak Hampir Setiap Mabel Hampir Setiap KD Itu Harus Digambarkan Menggunakan Finsipnya Deskripsi Karena Kita tidak Dengan teknologi Yang maju Sekarang Kita tidak bisa Lagi Menggunakan Kenanya Kata-kata Tulisan Kita Dari Faktanya Dalam Pasir Apa Ini Yang kita Gunakan Finsip Dari Deskripsi Contoh Soalnya Disini Menurut Data Badan Pusat Pasistik BPS Tahun Angka Kelahiran Meningkat Sekitar 1,49% Hingga Akhir Tahun 2015 Angka Kelahiran Bayi Di Indonesia Sekitar 4,880,950 Angka Kelahiran Tersebut Dapat Menjadi Bonus Demografi Di Indonesia Finsipnya Finsipnya Deskripsi Karena Sesuai Yang saya Agar Sebab Ini Merupakan Bensi Dari Pendeskripsikan Angka Kelahiran Menurut Badan Pusat Statis Bisa Dipahami Kemudian Apa Itu Prinsip Interrelasi Keywordnya Sebenarnya Hubungan Sebab Akibat Ada Satu Fenomena Yang Terjadi Karena Hubungan Sebab Akibat Contoh Soalnya Luas Hutan Di Indonesia Semakin Berkurang Karena Adanya Kegiatan Penambangan Hutan Secara Lian Luas Hutan Di Indonesia Semakin Berkurang Karena Adanya Kegiatan Penambangan Hutan Secara Penebangan Kegiatan Penebangan Hutan Secara Lian Kondisi Tersebut Menyebabkan Tingginya Potensi Kerawanan Bencana 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 Lian Menyebabkan Keyword Hubungan Sebab Akibat Jadi Karena Hutannya Ditebang Secara Liar Menyebabkan Kondisi Bencana Kerawanan Bencana Yang Terjadi Indonesia Dilihat Dari Hubungan Sebab Akibat Itu Dalam Satu Penomena Dintisari Dari Prinsip Interrelasi Ya Itu Kita Melupakan Prinsip Dari Interrelasi Terhadap Mente Akhir Kita Lihat Dari Prinsip Interrelasi Itu Prinsip Korologi Prinsip Korologi Ini Adalah Gejalan Dan Fakta Gabungan Dari Ketiga Prinsip Sebelumnya Prinsip Distribusi Prinsip Interrelasi Dan Prinsip Deskripsi Tapi Disini Prinsip Ini Kebedaannya Dengan Prinsip Interrelasi Dia Hanya Membahas Tentang Faktanya Yang Lain Selain Yang Ada Di Layar Ini Misalkan Indonesia Dilalui Oleh Tiga Limpeng Aktif Dunia Kalau Soalnya Sampai Disitu Itu Berarti Dia Masuk Dalam Prinsip Akhir Tapi Kalau Menyebabkannya Indonesia Dilalui Oleh Tiga Limpeng Aktif Dunia Sehingga Di Indonesia Banyak Terdapat Gunung Api Dan Rawan Terjadinya Bencana Masuk Dalam Prinsip Interrelasi Tapi Kalau Menyatakan Suatu Fenomena Itu Tidak Ada Menyebabkan Tidak Ada Apanya Itu Masuk Dalam Prinsip Koronomi Contohnya Disini Soalnya Indonesia Dilalui Dua Benua Australia Dan Asia Dan Dua Samudera India Dan Pasifik Dalam Mengkaji Penamanya Tersebut Menyebabkan Prinsipnya Dua Koronomi Jadi Faktanya Memang Tidak Adanya Indonesia Memang Dilalui Dua Benua Dan Indonesia Dilalui Dua Samudera Itulah Keempat Prinsip Dari Geografi Dari Distribusi Deskripsi Relasi Dan Korologi Agar dapat Memahami Dan Nanti Kalau Sudah Menanya Ketemu Dengan Soal Yang Memahas Prinsip Tidak Dapat Tahu Yang Mana Memisah Misahkan Antara Prinsip Dengan Kata Kusinya Yang Penting Oke Selanjutnya Kita Lihat Dari Pengetahuan Dasar Geografi Apa yang Dari Itu Dari Pendekatan Geografi Ini Dari Bagian Akhir Dari Belajar Pengetahuan Dasar Geografi Ada Tiga Pendekatan Dalam Geografi Pertama Ada Keruangan Ada Pendekatan Kelingkungan Dan Ada Pendekatan Kompleks Disini Saya Singkat Keliling Kompleks Biasanya Kita Menjawab Ini Kemana Keliling Kompleks Disini K Itu Keruangan Ling Itu Kelingkungan Kompleks Itu Kompleks Sama Dengan Konsep Dan Prinsip Disini Ada Keyword Untuk Menentukan Mana Yang Pendekatan Keruangan Yang Pendekatan Kelingkungan Dan Kompleks Dan Lihat Dulu Dari Pendekatan Keruangan Keyword Penomena Sosial Dalam Suatu Ruang Lingkut Permasalahan Tapi Permasalahan Sosial Apakah Penilu Apakah Kelahiran Pemacetan 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 Ekonomi Politi Pemacetan Tapi Langsung Ruang Lingkut Sosial Soalnya Disini Angin Puting Belim Yang Melandang Wilayah Yakarta Beberapa Waktu Merusak Rumah Waka Dan Perkantoran Dari Sebut Pendekatan Geografi Yang Digunakan Untuk Mengagih Sebut Adalah Pendekatan Teruangan Karena Ruang Lingkut Adalah Bencana Angin Puting Belim Yang Terjadi Di Jakarta Oke Ini Memasuk Pendekatan Teruangan Oke Next Itu adalah Pendekatan Kelingkungan Apalagi Pendekatan Kelingkungan Apa bedanya Dengan Ruang Kalau Pendekatan Kelingkungan Atau Ekologi Keyword Disini Lalu Hubungan Timbal Manusia Dengan Alam Ini Hubungan Timbal Manusia Ke Alam Alam Kemanusia Mengkaji Pendekatan Ini Secara Definisi Mengkaji Fenomena Gostus Seperti Interaksi Organisme Hidup Dengan Lingkungan Dalam Pendekatan Ini Manusia Menjadi Peran Yang Pertama Dalam Proses Interaksi Jadi Adanya Ini Yang Diatifatkan Oleh Tindakan Alam Alam Terhadap Manusia sendiri Soalnya Banyaknya Fabrik Besar Di Sekitar Sia Riau Menyebabkan Air Sungai Tersebut Tidak Jerman Diduga Sungai Sudah Terkontaminasi Berbagai Macam Limbah Industri Yang Dibuang Ke Sungai Pendekatan Geografi Yang Digunakan Tersebut Pendekatan Kelimungan Kenapa Karena Ini Sungainya Sudah Tercemat Akibat Banyaknya Fabrik Besar Yang Ada Di Sekitar Sungai Mungkin Sungai Ini Dulunya Digunakan Untuk Kegiatan Masyarakat Seperti Mencuci Mandi Kakus Dan lain Sebagainya Sekarang Tidak Yang Tidak 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 Manusia Terhadap Alam Alam Juga Berefek Kepada Manusia Tersebut Sama Tersebut Kondisi Kondisi Kalau Bicara Kalau Kita Tanam Yang Tidak Baik Tidak 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 Baik Tidak Yang Kita Kaji Dalam Pendekatan Kelingkungan Atau Ekologi Oke, yang terakhir dari materi ini Pendekatan kompleks wilayah Kalau pendekatan keruangan mengkaji fenomena sosial dalam satu ruang lingkung Pendekatan kelingkungan mengkaji fenomena Kehubungan jemaah balik manusia terhadap alam dan alam terhadap manusia Kalau kompleks wilayah Ini gabungan dari konsep Dari pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi Keywordnya disini saya buat fenomenanya berhubungan dengan wilayah-wilayah lain Jadi, melihat kompleks ini, menentukan kompleks ini Mana yang kompleks wilayah Menentukan pendekatan kompleks wilayah Adalah melihat apakah terlibat beberapa wilayah lainnya Tidak hanya di satu ruang lingkung saja Tentu soalnya disini, tingginya curah hujan di sekitar gunung Sinabuk Menyiapkan material vulkanik terbawa aliran lahar Aliran tersebut membawa material vulkanik menuju sungai Laobor Sehingga sungai tersebut meluap Luapan air sungai mengakibatkan banjir lahar melanda beberapa desa Di daerah ini Disini saya tandai beberapa Yang berarti mengakibatkan beberapa wilayah Dan milayah yang dimaksud dengan pendekatan kompleks wilayah Tidak hanya satu wilayah Tapi mendekatkan beberapa wilayah Tiwasa sebeda yang tiwasnya Fenomenanya yang berhubung dengan wilayah-wilayah lain Itulah pembahasan untuk materi pengetahuan dasar geografi Simak terus video-video berikutnya Supaya lebih gampang untuk memahami geografi Karena disini saya kemas untuk sesuai dengan tema kita Yaitu geografi korofan Supaya baca geografi itu menyenangkan Terima kasih telah melihat video ini Tetap saksikan video-video berikutnya Sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh